Dendem sejagat jilid 23 Heeeeh, 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 aku Ciu Heng Tian memang betul-betul bernasib baik, heeeeh, heeeeh, setelah merasakan perawannya, sebentar aku pun akan merasakan perawannya Hem Ji Im, heeeeh, heeeeh, tiba-tiba Im Ya Em Ciu merintai lirih, sepasang matanya dibuka kembali, mukanya semakin mimbara, napasnya tersengkal-sengkal dan sepasang payudaranya bergerak Menyaksikan hal itu, pedang ular perak Ciu Heng Tian tertawa cabul, ejeknya, sudah sampai waktunya L.M. Yan Ciu Seraya berkata, Ciu Heng Tian meletakkan pedang ular peraknya ke tanah, kemudian bersiap-siap Mi lepaskan pakaion yang dikenakan In Ya Em Ciu merasakan napsu birahinya Mi muncak, suatu perasaan aneh menyelimuti seluruh tubuhnya Mi buat dia tak kuasa menahan diri, akhirnya dia mulai berkelejet, makin lama makin keras dan tubuhnya makin lama semakin gatal, saat itu kesadarannya masih utuh, hingga bisa dibayangkan betapa sedih, marah, benci dan dendamnya dia. In Ya Em Ciu merasakan munculnya segulung hawa darah dari bawah perutnya yang menjalar ke empat anggota badannya, lalu peredaran darah dalam tubuhnya Mim bara seperti dibakar api, jalan darahnya yang tertotok segera bebas kembali, Tapi dia tak sanggup menahan kobaran api birahi yang semakin menguasai seluruh tubuhnya In Ya Em Ciu menggigit bibir kencang-kencang dengan kesadaran otaknya ia berusaha keras menahan dan melawan kobaran api birahi, mendadak gadis itu menjerit keras kemudian menerjang Ciu Heng Tian dengan kalap, ke sepuluh jari tangannya dipentangkan Lebar-lebar lalu menyambar sepuluh jalan darah kematian di tubuh Ciu Heng Tian Menghadapi ancaman tersebut, Ciu Heng Tian tertawa terbahak-bahak, serta merta dia mengigus ke samping, sementara tangan kirinya melepaskan sebuah sapuan cepat Kasehan L.M. Yang Ciu, waktu itu api birahinya sudah semakin mimbara, serangan yang dilancarkan secara tiba-tiba ketubuh Ciu Heng Tian tak lebih hanya berdasarkan kesadarannya yang masih ada serta usahanya mengendalikan diri dengan sekuat tenaga Akan tetapi serangan dari kesepuluh jari tangannya kini sama sekali tak bertenaga, gerakannya pun sangat lamban, apalagi termakan sapuan Ciu Heng Tian Tak ampun lagi seluruh tubuhnya bergoncang keras dan nyaris jatuh terjerembap ke atas tanah Im Yan Chu berpekek sedih, seluruh tubuhnya menerjang dua kaki ke muka dan menumbuk ke atas sebatang pohon di hadapannya, gadis itu ingin mimbunuh diri dengan menerjang pohon, baginya lebih baik mati daripada kehormatannya di renggut Ciu Heng Tian sudah melepaskan seluruh pakaion yang dikenakan, tapi ia tak mengira kalau kesadaran Im Yan Chu masih dapat bertahan begitu kuat Walaupun daya kerja obat perangsangnya sudah menyebar ke seluruh badan, namun ia masih sanggup mim pertahankan diri dengan tangguh Menyaksikan gadis itu menumbukkan kepalanya ke atas pohon, untuk menyelamatkan gadis itu tak sempat lagi Tampaknya Im Yan Chu segera akan tewas dengan kepala remuk Mendadak, pada saat itulah dari tujuh-delapan kaki di hadapannya berkumandang suara teriakan keras Imuai, mengapa kau, berbareng dengan menggemanya suara tersebut, sebesosok bayangan manusia sudah muncul di sisi tubuh Im Yan Chu, lalu sekali Menyambar, orang itu sudah mimeluk tubuh si gadis kencang-kencang Mendengar suara teriakan yang sangat dikenal itu, buru-buru Im Yan Chu mendongakan kepalanya, sorot metu yang penuh kepedihah Kemurungan tapi hangat dan penuh perasaan cinta nampak sedang menatap ke arahnya lekat-lekat Im Yan Chu segera berpekek sedih, engkohong, kau kah? Apakah kita telah bersuadi ala embaka? Sudah jelas dia tak percaya kalau orang yang berada di hadapannya sekarang adalah Ku Si Hong Kekasihnya yang berada di ambang pintu kematian dan malah mengira kepalanya sudah menumbuk di atas pohon dan tewas Hingga arwah mereka berdua kembali di ala embaka Ternyata sepeninggal dari gedung yang sepi dan mengerikan itu, Ku Si Hong langsung berangkat ke kamarnya di penginapan yang teng Tapi ketika ia melompat masuk ke ruangan, walaupun cahaya lentera bersinar terang-benderang Namun tak nampak sesosok bayangan manusia pun, bahkan ia menyaksikan noda darah di mana-mana serta tanda bekas pertarungan Maka dengan perasaan cemas, pemuda itu mencari jejakang lem siang HOU dan Im Nyan Chu Akan tetapi bayangan tubuh mereka tak dijumpai ketika ia mencari keluar kota sebelah timur inilah Dalam heningnya suasana pagi, mendadak pemuda itu menangkap suara tertawa cabul yang menggidikan hati Tenaga adalah M yang dimiliki Ku Si Hong sekarang telah mencapai pada puncak kesemburnaan Pendengaran maupun ketajaman matanya sangat luar biasa Kendati pun ada suara tertawa lirih yang bergema dari setengah li jauhnya Ia masih bisa mendengar dengan jelas Apabila Ciu Heng Tian termasuk juga seorang yang bertenaga dalam sempurna Tanpa disadari hawa murninya ikut terpancar lewat gelak tertawa cabulnya Itulah sebabnya suara tertawa mana telah tersiar ke tempat yang lebih jauh lagi Mendadak Ku Si Hong mendengar lagi suara jeritan ngeri dari seorang gadis Suara tersebut amat dikenal olehnya Membuat ia terperanjat dan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya menerjang ke arah mana berasalnya suara tersebut Tak kala ia tiba di tempat tujuan Kebetulan Im Nyancu sedang bersiap-siap melakukan bunuh diri Tak terlukiskan rasa kaget dan terperajat Ku Si Hong Setelah menyaksikan sorot metu Im Nyancu yang merah mimbara terpengaruh api birahi Buru-buru serunya Adik Im, adik Im, kita masih hidup kau Kenapa kau? Tanda tanya kenapa kau Ku Si Hong adalah pemuda yang amat perasa Pada mulanya dia memang menaruh kesan jelek terhadap Im Nyancu Tapi semenjak ia terkena pukulan Hoa Kut Dian Hun Im Kang Lalu Im Nyancu merawatnya dengan penuh kasih sayang Selangkah pun tak pernah berpisah Kesemuanya itu mendatangkan perasaan baru baginya Bahkan dia pun dapat merasakan pula keindahan dari sifat kewanitaan Im Nyancu Tanpa disadari olehnya Timbulah rasa cintanya di dalam hati Bisa dibayangkan betapa pedih dan sakit hatinya setelah menyaksikan keadaan Im Nyancu sekarang Im Nyancu sendiri pun merasa sangat kelembira setelah menyaksikan kekasihnya muncul di depan metu dalam keadaan sedar bugar Sambil berusaha menahan kobaran api birahi dalam hatinya Ia berpekik sedih Oh Ohong Kohong, aku gembira sekali menyaksikan kau dapat segar kembali Tapi aku, aku telah diberi obat Im Hue E Si Hunwan oleh bajingan itu Sejak mudaku Si Hang sudah mengembara di dalam dunia persilatan Ia terlalu banyak mendengar kisah-kisah aneh dalam dunia persilatan Tak terlukiskan rasa kaget dan tercekat hatinya setelah mendengar ucapan tersebut Segera teriaknya pedih Adik Im, kau sudah menelan Im Hue E Si Hunwan Im Nyancu tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang obat perangsang tersebut Apa yang pernah diterangkan Chiu Heng Tian kepadanya pun tidakkah begitu dipercayai olehnya Setelah api birah ini bakar seluruh tubuhnya Ia baru merasakan keadaan tak beres Maka ia benar-benar putus asa setelah mendengar teriakan Ku Si Hang sekarang Walaupun demikian ia toh bersyukur juga Sebab akhirnya ia dapat mempersembahkan kesuciannya yang paling berharga untuk pemuda idamen hatinya Ia pun bersyukur kehormatannya tak sampai lenyap di tangan bajingan cabul Sekalipun setelah menikmati tiga kali sorga dunia ia harus mati Semuanya itu akan diterima dengan rela Api birahi yang miim bakar seluruh tubuhnya Mi Maksa Im Nyancu berusaha keras untuk mempertahankan kesadarannya Dengan tersengkal-sengkal dia berkata Engkohong, bunuh bajingan itu Jangan perdulikan mati hidupku lagi Dalam pada itu Pedang ular parak Chiu Heng Tian masih berdiri tertegun seperti patung kayu Semenjak menyaksikan kemunculanku Si Hang yang mendadakal Ia benar-benar kelewatan terkejut bercampur ngeri Semala M, dengan metu kepala sendiri Ia saksikan ku Si Hang masih tergeletak di tanah dalam keadaan sekarat Ajal sudah berada di ambang pintunya Tapi kini pemuda itu muncul dalam keadaan sedar Bahkan nampak lebih perkasa daripada keadaan dulu Bayangkan saja sampai dimanakah rasa terperanjatnya waktu itu Dengan air mata bercucuranku Si Hang berkata Adik Im, bersabarlah untuk sementara waktu Segera akan ku bunuh bajingan itu Kemudian akan ku carikan AKL untuk menyembuhkan keadaanmu itu Bersabarlah dulu pedang ular parak Chiu Heng Tian tertawa seram Suara tertawanya melengkingan yang tak sedap didengar Tiba-tiba ia menimrung Orang Chiku, kau memang sangat hebat Berulang kali berhasil lolos dari mara bahaya Hehehe, hehehe, hehehe Tapi hari ini, HMMM Jangan harap kau bisa lolos lagi dari cengkeraman aku Orang Chiu Im Yan Chu amat terperanjat sesudah mendengar perkataan itu Dia tahu ilmu silat yang dimiliki penjahat muda itu sangat lihai Senggupkah engkohongnya menangkan dia? Kendatipun dalam berapa bulan belakangan ini Dia sering mendengar tindaka kepahlawan dari Ku Si Hang Namun belum pernah menyaksikan kelihayan ilmu silatnya Dengan macu kepala sendiri Malah berapa bulan berselang Ku Si Hang masih kalah di tangannya Mungkinkah selama berapa bulan yang amat singkat ini Kepandaian silatnya telah peroleh kemajuan yang sangat pesat Engkohong, sanggupkah kau Untuk, untuk mengungguli dia seru Im Yan Chu Cemas Ku Si Hang terharu sekali oleh ucapan tersebut Dia sendiri masih bergelut dengan maut Tapi gadis itu tak pernah melupakan keselamatan jiwanya Cinta kasih sedalam ini benar-benar tak terlukiskan dengan kata-kata Tak usah khawatir adik imbi si Ku Si Hang Kemudian pelan Dia pernah keok di tanganku Engkohong, hati-hati dengan tipu muslihatnya Aku, belum habisin ona itu berbicara Ciu Hang Tian telah menukas dengan gelap tertawanya yang mengerikan Heeh, 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 tak usah mengibul dulu orang si Ku Siapa yang nakal mampus masih sukar ditentukan sekarang Walaupun suaranya masih keras Akan tetapi pembicaraannya Sudah demikian lemah dan tak minentu Nada Rupanya Ciu Hang Tian sedang di CKM perasaan kaget dan terkesiap pada saat itu Karena dalam pertarungannya melawan Im Yan Chu tadi Ia telah merasakan luka dalam yang cukup parah Sampai di manakah taraf kepandaian silat yang dimiliki Ku Si Hang Ia pernah menyaksikan dengan macu kepala sendiri Itu berarti saat ini dia sudah bukan tandingannya lagi Untuk menghadapi keadaan tersebut Dia lantas berencana untuk mencelakainya dengan obat pemabuk Siapa tahu lagi-lagi busahanya digagarkan oleh Im Yan Chu Mencoron buksinar tajam yang menggidikan hati dari balik macu ku Si Hong Ia mendengus dingin dengan suara sinis Kemudian katanya menyeramkan Ciu Hang Tian, hari ini kah sudah ditakdirkan untuk mampus Kemudian seolah-olah malaikatel maut yang telah mempersiapkan cengkeraman mautnya Selangkah demi selangkah ia mendekati Ciu Hang Tian Sorot matanya yang berapi-api penuh pancaran hawa marah dan napsu mi munuh Menatap tajam wajah Ciu Hang Tian tanpa berkedip Diimbangi raut wajahnya yang dingin menggidikan Keadaan si anak muda itu sekarang betul-betul mengerikan Betapapun sombong dan tekeburnya Ciu Hang Tian Tak urung hatinya merasa ngeri juga hingga bulu keduknya pada bangun berdiri Dengan langkah yang gemetar mengikuti gerak maju ku Si Hong Selangkah demi selangkah dia mundur terus ke belakang Orang suciu jengeku Si Hong dengan sinis Kini kau dapat merasakan bagaimana rasanya menghadapi maut Haa 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 Anak muda itu mendonggakan kepalanya dan mi perdengarkan suara gelak tertawanya yang mi makikan telinga Suara tertawanya keras seperti pekikan setan Seperti juga jeritan beribu-ribu ekor monyet Keras, tajam, amat mi makikan telinga Dalam gelak tertawa itu terdengar penuh hawa kesedihan yang sangat tebal Tapi seperti juga hawa sesat yang membumbung ke angkasa, mi buat suasana bertambah menyeramkan Tiba-tiba suara tertawa itu berhenti Secepat sambaran kilat sepasang telapak tanganku Si Hong telah melepaskan serangka ion pukulan berantai Dua gulung angin puyuh yang sangat deras dengan diiringi desingan suara yang tajam Seperti ombak besar yang menggulung di tengah samudera, meluncur dan menyapu tiada hentinya Kekuatan itu sangat dasyat melebih kekuatan biasa Selain datang beriring, munculnya pun dari suatu sudut posisi yang aneh, tepat dan tetap menggulung ke tubuh Ciu Heng Tian Tak terkirakan rasa kaget Ciu Heng Tian menghadapi serangan tersebut Sebab kekuatan serangan dari Ku Si Hong sekarang berapa kali lipat lebih dasyat daripada keadaan semula Di mana angin serangan menyambar lewat, seketika itu juga Ciu Heng Tian merasakan datangnya tekanan hawa panas yang dasyat dari sekeliling tubuhnya Dan menggenceknya keras-keras, membuat napasnya menjadi amat sesat Angin pukulan yang dilepaskan Ku Si Hong mi ma ingai sangat aneh Serangan itu muncul dan menggencet dari empat alah delapan penjuru, hebatnya bukan alang kepalang Ciu Heng Tian tak berani menyambut serangan tersebut dengan kekerasan, cepat-cepat dia berputar kencang Di dalam emper putaran itu, sepasang telapak tangannya melepaskan pula serentetan angin pukulan yang lembut mi Buat seluruh tubuhnya berubah seakan-akan sebatang anak panah yang mi luncur keluar secepat sambaran kilat Ku Si Hong berkerut kening, sambil mi bentak keras tubuhnya ikut melambung ke udara Di tengah angkasa mendadak sepasang telapak tangannya diayunkan ke depan dan segulung angin pukulan yang dingin dan kuat dengan mi Bawa hawa pukulan dasyat langsung menyapu ke depan Waktu itu Ciu Heng Tian masih berada di udara, merasakan datangnya angin pukulan yang mengejar ke arahnya Ia tak berferpikir panjang, sepasang kakinya mendadak berputar lalu bagaikan sebuah tong bulat menggelinding cepat di tanah Di saat sepasang kakinya baru saja menelem PL di atas tanah, sereet pada saat yang hampir bersamaan pula Ku Si Hong telah melayang turun pula ke tanah Rasa terperan Ciu Heng Tian saat ini benar-benar mi buat nyalinya rontok, seluruh semangat untuk bertempurnya kontan tersapu lenyap hingga tak berbekas Sementara itu, Im Yan Su sedang merintih kesakitan, akan tetapi sewaktu sepasang matanya yang merah mi imbara dapat melihat betapa lihainya ilmu silat yang dimiliki Ku Si Hong Ia menjadi gembira sekali, rasa khawatir pun segera lenyap tak berbekas Ku Si Hong sendiri mau tak mau harus mengagumi juga kelihain ilmu silat lawannya setelah secara beruntun dua kali Ciu Heng Tian berhasil mi loloskan diri dari ancamannya Kini paras Mukanya berubah semakin mendingin, bentakan keras menggelegar mi mecahkan keheningan Sepasang telapak tangannya didorong sejajar dada, di antara getaran yang sangat aneh Dua gulung angin pukulan yang dasyat bagaikan amruknya bukit karang, secara ganas dan dasyat menghantan tubuh Ciu Heng Tian Ku Si Hong bertekad untuk membinasakan musuhnya dalam ujung telapak tangannya Yang mi lepaskan serangannya barusan, dia mi perhitungkan ke arah manakah musuhnya akan menghindar Maka setelah menyaksikan keadaan tersebut, gerakan serangannya segera diubah dengan cepat Kaki kirinya berputar kencang, lengan kanannya digetarkan sementara telapak tangan kirinya disodok ke depan, hawa tekanan di sekeliling arna segera bertambah hebat Gulungan angin pukulan selapis demi selapis berputar tiada hentinya, langsung menggulung tubuh Ciu Heng Tian Sama sekali tak terduga oleh Ciu Heng Tian kalau musuhnya dapat merubah gaya serangan secepat itu Dalam keadaan demikian dia benar-benar dipaksa untuk menyambut serangan lawan dengan kekerasan Dalam keadaan apa boleh buat, bersamaan dengan gerak menghinadarnya tadi, hawa sakpitai ikun goan hikang segera dihimpun mengelilingi seluruh tubuhnya Hiyaat bentakan nyaring nimbelah angkasa Dengan cepat telapak tangan kirinya berputar satu lingkaran, kemudian, waes segulung angin puyuh yang amat dasyat temenya mbar ke muka Sedangkan telapak tangan serangkaian pukulan secara aneh Kanannya pun melepaskan beberapa puluh gulung hawa pukulan lembut dengan cepat menyambar pula ke depan Dalam satu jurus dengan dua gerakan yang berbeda, semuanya dilakukan dengan manis dan sakti Mendadak bergema suara benturan menggetarkan seluruh permukaan tanah Nyaring yang menyusul kemudian Bela amm, bela amm, bela amm, bela amm, terjadi serentetan ledakan yang beruntun Hawa sakti berputar kencang lalu menyebar ke empat penjuru Angin puyuh dasyat yang menyesakan nafas menyelimuti seluruh angkasa yang kosong dan bergetar Tiada hentinya Sesudah itu pela amm, pela amm, pela amm, berkumandang suara ledakan-ledakan nyaring Pela amm, kembali Tersapu oleh hawa sakti yang menyebar ke empat penjuru Batang-batang pohon di sekeliling tempat itu jadi tersambar hingga patah dan bertumbangan ke atas tanah Dalam bentukan tersebut, ku si hang hanya merasakan dadanya bergetar keras Lalu tubuhnya terdorong mundur sejauh dua langkah dari posisi semula Sebaliknya cu hang tian tersapu oleh kekuatan itu hingga tubuhnya mencelat tiga kaki lebih Uwaak, uwaak tanda seru berturut-turut dia muntah darah dua kali Dadanya berombak dan naik turun amat kencang Wajahnya pucat pias Wajahnya menyeringai seram Kulit wajahnya mengejang keras menahan penderitaan yang hebat Ku si hang menyeringai seram Sambil tertawa dingin Tia dahentinya selangkah demi selangkah dia berjalan mendekati ciu hang tian Mencorong sinar buas yang penuh kebencian dari balik matu ciu hang tian Rasa benci dan mendendam yang hebat membuat wajahnya kelihatan bertambah mengerikan Mendadak ku seng hang mengangkat kembali telapak tangannya yang tak berperasan itu Dan us, us dua gulung angin pukulan telah dilepaskan Dua gulung angin yang mahadasyat bagaikan amukan ombak di tengah samudera langsung meluncur dan melimbabat semua benda yang dijumpainya Bersamaan waktunya yang dilepaskannya kedua buah pukulan tadi Kering cahaya tajam keheningan Disertai Bunyi G merincing Mim mecahkan Tau-tau ciu hang tian telah meloloskan pedang ular peraknya lalu di antara ayunan senjatanya yang kuat Selapis cahaya keperak-perakan yang tebal menyelimuti seluruh angkasa Dengan begitu, angin pukulan yang dilepaskan oleh ku si hang pun segera mim bentur di atas kabut pedangnya Bela am Bela am Bela am Beruntun terjadi lagi suara ledakan berantai yang memikikan telinga Hawa pukulan yang dilepaskan oleh ku si hang ternyata lenyap tak berbekas ketika mim bentur di atas kabut pedangnya yang sangat aneh itu Ciu hang tian telah bertindak sempai disitu saja Pedang peraknya segera dibalik sambil berputar kencang Cahayanya berkilauan mimancar kemana-mana Dua gulung hawa pedang disertai suara desingan tajami lancur keluar dari bayangan pedang dan menyambar tubuh ku si hang Gerakan yang cepat, serangan yang tepat pada hakikatnya jarang ditemui dalam dunia perselatan Ku si hang yang menyaksikan kejadian tersebut menjadi amat terkesiap Ia tak menyangka dalam keadaan luka parah Musuhnya masih sanggup menciptakan hawa pedang untuk melindungi diri Dari sini bisa disimpulkan bahwa kesempurnaan tenaga dalamnya memang sangat mengagumkan Ku si hang tak berani merayal Sepasang telapak tangannya bekerja keras Dalam waktu yang amat singkat itu secara beruntun Dia telah melancarkan lagi naem buah pukulan berantai menyusul itu badannya berkelit ke samping Sereet R2 gulung hatwa pedang menemuk busi angin pukulan yang dilepaskan ku si hang Dan menerjang batang pohon siang yang tumbuh dua kaki di belakangnya Seketika itu juga pohon tersebut tersambar hingga muncul dua buah lubang besar Rupanya hawa pedang yang dipancarkan oleh siu hang tian itu telah mempergunakan segenap hawa murni yang dimilikinya Hebatnya bukan kepalang Dalam anggapannya ku si hang yang sombong pasti akan menyongsong serangan tersebut dengan kekerasan Sungguh tak disangka pihak lawan justru berkelit ke samping Menyaksikan kedua gulung hawa pedang menyerempet dari sisi tubuhnya Diam diam ku si hang berpekik Syukur aku lolos saking kagetnya peluh dingin mi basahi seluruh tubuhnya Sampai Jatuh Jatuh Bercucuran Ciu hang tian telah menghimpun segenap kekuatannya untuk mi lepaskan dua gulung hawa pedang itu Dalam keadaan begini ia sama sekali tak berkesempatan lagi untuk menyisakan kekuatan untuk mi lindungi diri Begitu hawa pedang menembusi angin pukulan, segulung angin puyuh yang maha dasyat segera menindih ke atas, menanti dia Hendak mi mutar pedangnya untuk mencegah, keadaan sudah terlambat Serentetan jeritan ngeri yang mi milukan hati berkumandang mi mecahkan keheningan Seluruh badan Ciu hang tian bagaikan layang-layang yang putus menangnya terpental sejauh empat kaki dari posisi semula dan jatuh terduduk di atas tanah Secara beruntun namun tah darah tiga kali, paras mukanya berubah semakin mengerikan Secepat sambaran petir ku si hang menerjang ke muka, sepasang telapak tangannya diangkat bersama ke udara, tampaknya dia hendak menghajarnya sampai mampus Mendadak suara adalah katawa keras yang menusuk pendengaran bergemami menungi angkasa Di dalam em keadaan yang kritis, Ciu hang tian menjejakan sepasang kakinya ke tanah, pedang ular perak berputar, menciptakan kabut cahaya bagaikan bukit, lapis demi lapis bagaikan amukan lombak di tengah sungai, menggulung dan menerjang tubuh ku si hang tiada habisnya Tindakan yang licik dan jahat ini sungguh di luar dugaan siapapun Jurus pedang itu selain aneh sakti, pun mendatangkan suatu kekuatan yang membuat orang jadi bingung Yang satu menubruk, yang lain menyongsong, kedua belah pihak sama-sama bergerak dengan kecepatan luar biasa Tampaknya tubuh ku si hang segera akan membentur bayangan pedang yang berlapis-lapis bagaikan bukit itu Ku si hang mi ma inge seorang pemuda yang berkepandaian tinggi, di saat yang amat kritis itulah mendadak sepasang telapak tangannya diayunkan ke muka dengan kekuatan hebat Belah MMM suatu ledakan dasyat kembali berkumandang mi mecahkan keheningan Termakan oleh hawa pukulan yang amat tajam dari ku si hang itu, sebuah liang sedala M3D pas segera muncul di atas permukaan tanah Di antara pasir dan debu yang beterbangan di angkasa, tubuh ku si hang mi lambung setinggi tujuh kaki ke udara Dalai M mi lancarkan serangannya tadi sebetulnya ciu hang tian mi punya dua maksud jahat Pertama dia hendak kami bunuh lawan secara mendadak Dan kedua dia ingin menggunakan kesempatan tersebut untuk melarikan diri Sebab waktu itu sekujur badannya sudah penuh dengan luka sedang jurus serangan yang dipakai sekarang pun merupakan jurus sampuh terakhir yang dimilikinya Oleh sebab itu di saat sepasang telapak tangan ku si hang menghantar MPM mukaan tanah tadi Mendadak ciu hang tian menarik kembali pedang ular peraknya Kemudian bagaikan segulung asap dia langsung kabur ke arah dalam hutan Waktu itu tubuh ku si hang masih berada di tengah udara Ketika dilihatnya ciu hang tian hendak melarikan diri Mendadak dia berpekik nyaring, suaranya keras bagaikan pekikan naga sakti yang mi bumbung ke udara dan mi mancar ke empat penjuru Seluruh hutan tersebut seakan-akan disapu oleh hembusan angin puyuh Dengan cepat menimbulkan suasana yang amat mengerikan Pekikan itu makin lama semakin meninggi Kini nadanya begitu memedihkan, begitu mendenda em dan hawa seram menyelimuti suasana Baru saja pekikan itu berkemandang, ku si hang telah berjumpa litan di tengah udara Bagaikan seekor burung raksasa, diami lakukan pengejaran ke muka tubuhnya meluncur ke ujung dahan pohon Setelah berputar tiga kali di udara, badannya segera meluncur ke bawah dan menyambar ke atas batok kepala ciu hang tian Pekikan nyaring yang menusuk pendengaran kembali bergemami mecahkan keheningan Kering dek tanda selu suara gemerincingnya ringin belah angkasa Kini ku si hang telah mencabut keluar pedang mas ikannya yang memancarkan cahaya tajam Pedang sakti hutian seng kia em Pada saat pedang hutian seng kia em dilolosks dari sarungnya inilah Tubuh ku si hang seperti seekor raja wali raksasa main nyambar ke bawah dengan cepat Ujung bajunya berkibar-kibar terhembus angin, kecepatannya sungguh nih buat orang merasa bergidik Selapis cahaya tajam yang amat menyilaukan mat ceni mancar keluar dari pedang hutian seng kia em di tangan ku si hang Cahaya itu seperti biang lala yang membelah angkasa Menerjang ke muka tiada habisnya bagaikan ombak berkejaran di sungai Mimpi pun ciu hang tian tak pernah menyangka kalau tenaga dalam yang dimiliki ku si hang dapat mimper oleh kemajuan yang begini pesat Hanya di dalam puluhan hari saja Menanti dia sadar akan bahaya yang mengancam Selapis cahaya merah yang menyilaukan mata Dengan mim bawa hawa pedang yang dingin dan taja em telah meluncur tiba di depan mata Justru pedang yang maha sakti dan mengerikan hati itu sangat dikenal olehnya Tempo hari di dalam em jurus serangan inilah dia hampir saja mampus Jurus serangan itu dikenal olehnya sebagai jurus hui hang caki hiat sengwi Biang lala muncul bawa misnya darah mimancar Suatu jurus tangguh dari ilmu pedang cong ciong ciat miak ya em si Dala em kejut dan ngerinya Cepat-cepat dia mi mutar pedang ular peraknya Sambil menyurut mundur cahaya pedang yang berlapis-lapis melingkar di depan badan Dan berputar ke kiri mengikuti gerakan tubuhnya Tatkala cahaya pedang ku si tong sudah hampir menyentuh di atas tubuhnya Tiba-tiba im nyancu yang berada berapa kaki dari arna pertarungan Mem perdengarkan suara tertawa yang tinggi mi lengking seperti suara tertawa orang gila Pikiran dan perhatianku si gong segera bercabang Sedang gerakan pedang hutian sengkiamnya pun turut menjadi agak kalamban Meski begitu, jeritan ngeri yang mi milukan hati toh bergema juga mi menungi angkasa Di tengah percikan darah segar, yang mi mancar kemana-mana Lengan kiri ciu heng tian sebatas bahu telah terpapas oleh batang pedang ku si hong hingga terpotong-potong menjadi tujuh-delapan bagian Sekujur badan ciu heng tian ge metar amat keras Wajahnya yang sudah mengerikan Kini mi mancarkan sinar kebuasan, benci, dendam dan perasaan lain yang bercampur aduk Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia segera membalikan badan dan melarikan diri terbirik-birit Ku si hong tindaka berniat melakukan pengejaran Cahaya berkilauan yang mi mancarkan keluar dari pedang hutian sengkiam pun segera menjadi sirap kembali Tubuhnya berputar dengan cepat Ia saksikan imian cu dengan rambut yang terurai kalut Pakaian yang terbuka dan keadaan yang mengerikan sedang berlarian mendekat Kemudian menubruk ke tubuhnya Tak terkirakan rasa sedih dan sakit hati ku si hong setelah menyaksikan keadaan gadis itu Bibirnya yang berdarah, matanya yang merah mi imbara Sungguh mi imbuat orang merasa seram Diiringi jeritan lengkin yang sangat keras gadis itu mi meluknya lalu merangkul dengan penuh napsu Kiranya waktu ku si hong sedang bertarung sengit tadi Daya kerja ing we e si hun wan yang bersarang dalam tubuh imian cu Telah mulai bereaksi, api birahi bagaikan gelombang samudera Segulung demi segulung menerjang datang tiada hentinya Semakin lama semakin menghebat dan makin lama semakin dasyat Untuk menguasai kobaran api birahi tersebut, gadis itu seperti menggigit lidahnya keras-keras untuk tetap berusaha mengendalikan kesadaran otaknya Namun racun obat itu kelewat hebat, akhirnya kesadaran tak dapat dikendalikan lagi, hampir saja jadi gila Berada dalam empe lukan ku si hong imian cu tersengkal-sengkal tiada hentinya Mendadak ia mengangkat kepalanya, sorot metu yang merah berapi karena kobaran api birahi ini mancarkan suatu permohonan yang amat besar Ia menatap wajah ku si hong tanpa berkedip Ku si hong sadar, pil im we e si hun wan merupakan obat perangsang paling jahat di dunia ini Tentu saja dia pun mengetahui apa arti dari sinar permohonan yang dipancarkan lewat sorot metu imian cu Tapi, bila hal itu dibiarkan berkembang lebih jauh Maka dah yang mengalir dalam tubuh gadis itu pasti akan terpengaruh oleh api birahi sehingga mendidih Dimana pada akhirnya nadi akan pecah dan menyebabkan kematian yang tragis untuk darah tersebut Sebaliknya bila dia memuaskan kobaran napsu birahinya Tiga kali kemudian setelah hubungan seks berlangsung Gadis itu akan kehabisan hawaimhinya yang berakibat kematian juga Meski hubungan yang akan berlangsung sekarang baru untuk pertama kalinya Akan tetapi kerugian dalam emhal hawaimgoannya sudah pasti tak dapat dihindari Ketika hubungan seks yang pertama kalinya berakhir, sebagian dari kepandayan silat gadis itu akan punah Hubungan seks kedua selesai berlangsung, segenap ilmu silat yang dimilikinya akan punah Bila hubungan seks yang ketiga selesai dilangsungkan dah akan kehabisan sum-sum dan tewas A.A.A.I. berada dalam keadaan demikian Bagaimana mungkin dia tega untuk melakukan perbuatan tersebut? Mim bayangkan untung ruginya, tanpa terasa air matu jatuh bercucuran Mim basai wajahku si Hang setelah menghela nafas sedih Katanya, adik Im, tak bisakah kau untuk mengendalikan diri sebentar lagi Waktu itu, di dalam benak Im yang suhanya terpengaruh oleh dorongan napsu birahi Boleh dibilang kesadaran otaknya sudah hampir punah tak berbekas Dengan penuh penderita Anda merintih lalu minggelengkan kepalanya berulang kali Adik Im kembali ku si Hang berkata dengan sedih Tahukah kau bila keadaan seperti ini berlangsung terus, kau bisa musnah Aku tak tega Aku tak tega, engkohong Kau tak usah mimikirkan aku lagi pekek Im nyancu sambil merintih dan menangis Kau, cepatlah sedikit Aku, aku benar-benar tak tahan, sepenuh tenaga ku si Hang mimiluk tubuhnya Sementara air matuh bercucuran amat deras, sakit hati dan penderitaan yang dialaminya sekarar Betul-betul tak terlukiskan dengan kata-kata Mendadak Im nyancu mim perdengarkan lagi suara tertawa cabul yang mengerikan Mendadak sepasang lengannya yang kuat seperti jepitan bajami meluk tubuh ku si Hang semakin kencang Ku si Hang tahu, sisa kesadaran yang terus dipertahankan sedari tadi Kini sudah terbakar punah oleh kobaran api birahi yang amat luar biasa Diamingela napas panjang Aai, sudah, sudahlah, tampaknya aku ku si Hang sudah ditakdirkan untuk hidup menderita seorang diri Sekarang Im nyancu sudah dipengaruhi oleh aliran hawa napsu yang menyusup ke seluruh bagian tubuhnya Dan memunahkan satu-satunya kesadaran yang ada Dikala kecerdasan dan kesadaran sudah punah Maka yang berkuasa kini tinggal napsu birahi, hampir gila gadis itu jadinya Dia mulai meraung-raung dengan suara rendah Ia sudah tidak memperdulikan harga dirinya sebagai seorang gadis lagi Dia tak tahu apa artinya malu Sekarang, dia hanya tahu membutuhkan kepuasan seks baginya Mi butuhkan kepuasan untuk menghilangkan siksaan yang mi imbara di dalam tubuhnya Sepasang tangan Im nyancu sudah mulai merabatak sopan Tangannya mulai menggerayangi sekujur badan anak muda tersebut Adik Im, kita tak boleh nih lakukannya di sini Akhirnya Ku Si Hang berbisik lirih Pada hakikatnya Im nyancu sudah tidakkah mendengar ucapan dari Ku Si Hang lagi Dia hanya tertawa jalang tiada hentinya Suara tertawanya tak berbeda jauh dengan suara tertawa perempuan-perempuan nakal Begitu jalang, begitu genit dan mendirikan bulu Roma Manusia biasa baik atau buruk, semuanya tergantung pada kesadaran seseorang dalam berpikir Bila kesadaran orang itu sudah punah, maka semua perbuatan yang mereka lakukan hanya berdasarkan dorongan napsu birahi Tak bisa membedakan lagi mana yang baik dan mana yang cabul Alen sebab itu, kawanan manusia laknat yang keji dan bermora rendah boleh dibilang manusia-manusia yang tak berberakal budi lagi Mereka tak jauh berbeda dengan kawanan makhluk yang disebut hewan Melihat persoalannya telah berkembang menjadi begini Tentu saja Ku Si Hang didesak untuk memilih jalan yang paling punya harapan Kalau tidak bila dibiarkan berapa saat lagi, miscaya gadis itu akan pecah nadi-nadinya dan tewas Dipeluknya tubuh gadis itu, lalu berjalan menuju ke tengah hutan yang lebat di depan sana Ketika tiba di sebuah tanah berumput ia tak berani membuang waktu lagi Tangannya dengan cepat memlepaskan pakaian yang dikenakan gadis itu Im Yan Chu berulang kali ini memperdengarkan suara tertawa jalannya yang melengking Sepasang tangannya yang putih dan halus mulai melakukan gerakan-gerakan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya Dalam waktu singkat, tubuhnya yang putih dan halus sudah muncul dalam keadaan bugil Dia mulai melakukan gerakan-gerakan erotik yang menyeramkan Sekujur tubuhnya G metar keras Dari sini bisa dibayangkan sa MPAI dimanakah dasyatnya api birahi yang sedang membakar dalam tubuhnya Mula-mula yang terlihat lebih payudaranya yang besar dan montok Dahulu adalah sepasang Ia berbaring dengan kepala menghadap ke atas Rambutnya yang panjang dan hitam terurai di atas tanah berumput yang lembut Dengan termangu-mangu Ku Si Hang Mi memperhatikan sekejap tubuh si nona yang bugil tapi idah itu lama-lama kemudian Berbicara sejujurnya, entah dia atau gadis itu sekalipun berada dalam keadaan sadar Bila kedua belah pihak sudah berada dalam M puncak birahi Tanpa bisa dicegah mereka akan tetap Mi lakukan hubungan tersebut Apalagi dalam M keadaan seperti sekarang Ku Si Hang menghela napas sedih, seluruh tubuhnya mulai Dunia serasa bergoncang, jagat bagaikan berputar Selanjutnya berlangsunglah suatu adegan yang syahdu yang menggairahkan Ketika cahaya matahari yang panas menembusi dedaunan yang rimbun dan menyoroti tubuh mereka Nampak sepasang muda-mudi yang berada dalam keadaan bugil itu telah bersatu menjadi satu tubuh Keadaan Inyansu ibarat seekor ikan lehi yang terkena terpancing Dia bergoyang melompat, bergeser dan bergaya tiada hentinya Suara tertawa yang lengking pun berkumandang mengimbangi setiap gerakan yang dilakukan Ku Si Hang mulai terengah-engah, seluruh tubuhnya telah Mi lakukan gerakan purbakala yang tidak beraturan Naik, turun, bergeser ke kiri, bergeser ke kanan Namun sekarang, ia tidak merasakan kenikmatan, sebaliknya amat menderita Malah, tiap kali berkumandang suara tertawa jalang yang setengah menggila itu Ku Si Hang merasakan hati nria bagaikan ditembusi oleh serentetan anak panah yang tajam Hatinya terluka dan mulai mengucurkan darah kental Air matel telah jatuh bercucuran, meleleh dan menetes di atas badan Im Nyan Chu Sebaliknya Im Nyan Chu merasakan kegembiraan dan kenikmatan yang luar biasa Dia seperti lupa kalau hubungan yang dilangsungkan sekarang adalah hubungan yang pertama kali dilakukan Dia seperti sudah melupakan rasa sakitnya ketika selaput darahnya pecah dan berdarah Bila sepasang lelaki perempuan melangsungkan permainan cinta seperti ini Maka yang dicari pada umumnya adalah kepuasan dan kegembiraan Tapi perasaan mereka berdua justru saling berlawanan Yang seorang menderita sedang yang lain merasa gembira Ku Si Hang telah lemas dan kehabisan tenaga Namun Im Nyan Chu yang masih dipengarungi oleh Napsu Birahi Tetap menggerakkan tubuhnya seperti orang kalap Akhirnya ia berhasil juga mencapai puncak kepuasannya Kebaran Napsu Birahi yang mimbar adalah emdadanya seakan-akan telah meletus dan membuyar Padahal setiap detik dia merasakan kegembiraan kenikmatan Berarti usianya diperpendek beberapa tahun Dan dikala kepuasan telah tercapai Berarti malaikat lemaut sudah semakin mendekati dirinya Tengah hari sudah lewat Kini Napsu Birahi yang mimbar kar dalam tubuh Im Nyan Chu sudah pudar Kesadaran serta akal budinya telah pulih kembali Namun gadis itu kelewat lemas Kelewat lelah dan kehilangan banyak tenaga Hampir saja ia terlelap tidur Adik Im, adik Im Ku Si Hang segera berteriak keras-keras Air matel bercucuran mimbasai wajah Im Nyan Chu Pekiknya pedih, engkohong Kata-kata selanjutnya tak mampu dilanjutkan Tenggorokannya seperti tersumbat oleh kepedihan hatinya Lagi, adik Im, kau tak usah sedih di Siku Si Hang Dalam dua hari mendatang aku pasti akan mencarikan obatmu jarap Untuk mimunahkan racun yang mengeraim dalam tubuhmu engkohong Tidak menjadi soal kalau aku harus mati sahut Im Nyan Chu sedih Walaupun aku hanya dapat berkumpul denganmu dalam waktu singkat Namun aku merasa puas sekali Apalagi kalau aku bisa mimper oleh cintamu yang murni Adik Im, kau pasti akan tertolong Kau tak usah memikirkan halal seperti itu Jangan kelewat cepat putus asa Dari ucapan Seng Pemuda yang begitu mimedihkan hati Im Nyan Chu sudah tahu kalau T.I. ada harapan hidup lagi baginya Setiap orang yang sedang menghadapi kematian Hatinya tentu akan merasa sedih dan kosong Kecuali bila orang itu rela mengorbankan diri Begitu juga keadaan Im Nyan Chu sekarang menghadapi keputusan asaan Tanpa terasa dia menangis dengan sedih Suaranya begitu mimilukan hati Mim buat siapapun akan turut bersedih hati bila mendengarnya Dengan sinar matu yang mimancarkan kelembutan Dia menatap wajahku si Hang lekat-lekat Seakan-akan dalam waktu yang amat singkat itu Dia ingin mengingat baik-baik wajah kekasihnya ini Dan mim bawanya sampai ke akhirat Engkohong, cintakah kau kepadaku? Tiba-tiba ia bertanya dengan sedih Ku si Hang tidak habis mengerti apa sebabnya Dia mengajukan pertanyaan tersebut dalam suasana begini Namun dia toh menjawab juga Adik Im, aku cinta kepadamu Kembali Im Nyan Chu bertanya Engkohong, tahukah kau setelah kematianku nanti Arwahku akan masuk ke sorga atau neraka? Sepanjang hidupku, sudah banyak manusia yang mati di tanganku Tapi aku tahu orang yang mati di tanganku Semuanya adalah orang-orang jahat Yang sudah banyak milakukan perbuatan keji dan terkutuk di dunia ini Ku si Hang mengerti Semangat maupun pikiran gadis itu sekarang amat kalut Tak heran kalau apa yang diucapkan juga kacau dan tidak karuan Tapi pemuda tersebut tak ingin Mi buatnya sedih Dia berupaya keras untuk Mi memberikan kehangatan kepadanya sedapat mungkin Dengan lembutku si Hang berkbata Adik Im, kau tak berakala masuk neraka Benarkah itu? Benarkan aku tak akan masuk neraka Im Nyan Chu tersenyum manis Adik Im, buat apa kau menanyakan tentang persoalan ini? Im Nyan Chu segera tertawa Engkohong, aku takut bila arwahku disekap dalam em neraka Sehingga di kemudian hari aku tak bisa keluar lagi untuk mencarimu Suasana semaca em ini pasti amat sepi dan menderita Ku si Hang menghela nafas panjang Dia em-dia em pikirnya Oh 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 Tian, mengapa kau hendak merenggut nyawanya Lihatlah, dia begitu menawan Berpikir sempai di situ Cepat dia menjawab sambil tertawa Adik Im, aku pasti akan seringkali menemani kau Aku akan berusaha untuk selalu berada di sampingmu Im Nyan Chu mi mutar sepasang biji matanya yang jeli beberapa waktu Lalu katanya lagi Engkohong, orang bilang antara ala em dunia dan ala em baka terbagi oleh suatu jurang yang sangat dalam Bagaimana mungkin kau bisa datang mendampingi diriku adik Im? Kata orang selama ini cuma kata gurawan belaka Padahal orang yang telah mati Arwah mereka pun berada di tempat yang sama Hanya bedanya orang yang belum mati Mi impunyai wujud badan kasarnya dan mi impunyai daya hidup Sedangkan orang yang sudah mati tak mi impunyai wujud kasarnya Arwah tersebut tak bisa terikat di suatu tempat saja Mereka dapat bergerak ke sana kemari sekehendaka mereka sendiri Engkohong Aku tidak memahami apa yang kau katakan itu Seru Im Nyan Chu tidak mengerti Yang kau maksudkan sebagai arwah itu benda macam apa Tadi kau bilang dia bisa melayang kian kemari menurut kehendaknya sendiri Lantas bagaimana caranya kita dapat selalu berada bersama-sama Adi Im, arwah adalah roh Sesuatu yang tak berwujud dan tak nampak Keadaannya seperti perasaan kita sekarang Maya bentuknya dan sukar dilukiskan dengan suatu perkataan Arwah adalah roh yang berada dalam tubuh manusia Dalam diri kita sendiri Sedangkan daging dan tubuh sebetulnya adalah benda biang mati Justru karena dimasaukirah atau arwah Maka tubuh itu menjadi sesuatu yang hidup Dan karena ditunjang dan digerakkan oleh roh Maka tubuh tersebut baru dapat melakukan pelbagai perbuatan maupun pekerjaan Jadi kalau ada orang mengatakan sudah tak punya arwah lagi Berarti dia sudah mati Tubuhnya tak dapat bergerak lagi Im Nyan Chu segera tertawa merdu Engkohong, sekarang aku sudah tahu Tapi bagaimana caranya untuk mim bawa selalu arwahku di sisimu adik Im Yang dimaksudkan sebagai roh atau arwah adalah sesuatu yang bersifat tak menetap Roh itu melayang ke sana kemari Tapi kita pun dapat mim buat roh selalu berada di sisi kita Caranya yakni mim bawa jasad tubuh itu ke suatu tempat dan menyimpannya di sana Kemudian selamanya aku akan menetap di sana Bukankah hal ini berarti pula kalau rohmu selalu berada di sisiku Im Nyan Chu menjadi amat girang Segera serunya Engkohong, apakah kau hendak membuatkan sebuah kuburan yang sangat indah bagiku Kemudian mim bangun sebuan rumah di samping kuburan tersebut Dan selamanya kau akan menetap di sana adik Im Aku memang bermaksud demikian Cuma dendam darahku harus dituntut lebih dulu Setelah itu aku akan mim bangun rumah gubuk dan minemanimu untuk selamanya Engkohong, bagaimana kalau kau pun ajak Him Ji Im untuk tinggal bersama kau Tiba-tiba Im Nyan Chu berseru Mendengar gadis itu menyinggung kembali soal Him Ji Im Tatkuasaku si Hang menghela napas panjang Lagi sorot matanya pelan-pelan dialihkan ke tempat kejauhan sana Memandang awan putih yang melayang di angkasa Hatinya terasa lebih sedih dan pedih Mendadak Im Nyan Chu berkata lagti Engkohong, bukankah kau bilang masih ada seorang lagi yang bernama Keng Cinsin Dari istana Hawanan Mokiong di Laut Lem Hai Keng Cinsin adalah gadis pertama yang tertanam dalam em hati pemuda itu Dia merupakan gadis yang paling dicintai dan paling dihormati ku si Hang selama ini Menyinggung soal gadis itu Perasaan ku si Hang makin bertambah pedih Air matanya bercucuran semakin deras lagi Sambil menghela napas sedih Kembali Im Nyan Chu berkata Engkohong, apakah Keng Cinsin telah tiada ya Dia memang sudah meninggal suara ku si Hang Kedengaran amat gemetar Namun aku tak pernah menyaksikan sendiri jenazahnya Engkohong, aku mati masih mendingan tapi kau Kau hakal kesepian Ah ah ah, betul Masih ada Hem Ji Im Kau harus segera menolongnya Kau pun harus mencari tulang belulang Keng Cinsin dan menguburnya bersamaku Dengan begitu aku akan mendapatkan seorang temen Sedang kau yang berada di dunia ini pun ada Hem Ji Im yang bakal merawatmu Dengan demikian aku dan Keng Cinsin yang berada di ala Hem bakapun Tak akan terlalu menguaptirkan dirimu Dia Em, dia Em Ku Si Hang merasa kagum bercampur terharu Dia dapat merasakan kalau gadis tersebut jauh berbeda dengan gadis Gadis lain, seakan-akan tidakkah menaruh perasaan cemburu terhadap perempuan lainnya Meski yang lain pun merupakan saingan baginya Penampilan semaca Em ini sudah jelas Mem perlihatkan kalau dia bukan seorang perempuan biasa Ah 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 i Tapi, mengapa Tian tidak adil? Kalau bergiut, bila ia dapat memperistri Tiga orang kekasih yang cantik jelita dan hidup berbahagia sepanjang tahun Bukahkah kejadian ini merupakan suatu peristiwa yang hebat Sekarang, Him Ji In masih berada di dalam sarang iblis Jiwanya berada di ujung tanduk Sekarang kini dia pun seperti mimper oleh suatu firasat tak beraik Siapa tahu gadis itu sudah tiada Teringat sampai ke situ, Ku Si Hang merasa amat sedih dan kosong Tanpa terasa dia menghela nafas panjang Ia benci, bencinya bukan alang kepalang Mim benci kepada langit, juga mim benci kepada bumi Baru dalam keadaan seperti ini dia dapat merasakan makna yang sesungguhnya dari baik-baik syair dalam lagu dendam sejagat Sementara itu, Im Nyancu sudah kelihatan lelah sekali Berulang kali dia menguat lebar Sedang suara bisikannya ikut bertambah lirih Engkuh Hong, setelah aku mati nanti tolong kasih kami menyampaikan berita tentang kematianku ini kepada guruku Mendengar ucapan tersebut, satu ingatan tiba-tiba melintas di dalam menaka Ku Si Hang Buru-buru serunya, adik Im, apakah gurumu masih berada di tebing Hai Jing Ke? Dia orang tua pasti dapat mencarikan akal untuk menyelamatkan dirimu Kesadaran dan akal budi Im Nyancu ketika itu sudah makin lama semakin bertambah lemah Padahal hakikatnya apa yang diucapkan Ku Si Hang sudah tak dapat ditangkap olehnya Tapi dalam em keadaan begini gadis itu masih berguma em lagi Engkuh Hong, apakah luka pukulan haokut Jan Hun Im Keng yang kau derita telah sembuh kembali Tiba-tiba Ku Si Hang menepuk kepala sendiri sambil berteriak Ah ah ah, mengapa aku bodoh begini? Orang itu dapat menyembuhkan aku dari pengaruh pukulan haokut Jan Hun Im Keng Berarti dia dapat juga menyembuhkan racun cabul tersebut Mengapa aku tidakkah berusaha untuk mohon kepadanya Im Nyancu sudah terlelap tidur Sekali ini mejamkan mata, dia baru akan mendusin kembali dari tidurnya dua hari kemudian Matahari telah terbenam di langit sebelah barat Sinar yang berwarna keemas-emasan menarik ke seluruh angkasa Suasana senja yang indah dan lembut itu seakan-akan mendatangkan suatu perasaan yang pedih dan ngurung di hati orang Hari ini udara sedikit agak luar biasa Langit serasa mengering dan mati, tiada himbusan angin yang lewat seluruh benda di sekeliling situ Bagaikan turut lesu dan letih Dalayan suasana senacam inilah, di tengah angkasa yang hening Tiba-tiba berkumandang suara nyanyian yang keras tapi bernadami medihkan hati orang Dendam kesumat mim bentang bagai jagat bukit tinggi berhutan lebat di tepi sebuah kuil sungai besar di depan kuil berombak besar Dendam kesumat sepanjang abad Dendam kesumat mim bentang bagai jagat Burung gagaka bersarang dirumput di kalah senja Cinta kasih berlangsung dari muda sampai tua Mim metik kampak mim buat lagu Nadanya dendam Menitik air matu darah untuk siapa Hati pilu menanggung derita, menyesal sepanjang masa Dendam kesumat mim bentang bagai jagat Jikaan pernah berbuat salah Menyandang golok menunggang kuda, apalah gunanya? Salju terbang air laut semuanya terasa hambar Dendam kesumat mim bentang bagai jagat curah hujan mim buyarkan awan Air mengalir akhirnya surut Dendam kesumat tak akan pernah luntur Suara nyaring yang begitu mim melukan Begitu mim medihkan mengalun di udara dan mim mancar ke empat penjuru Dari irama dan nada nyanyian tersebut Seakan-akan dia hendak mengutarakan rasa denda M yang mim bara di dalam M dadanya Kesepian Kesedihan Kesengsaraan Sisa sinar matahari meninggalkan suasana yang makin suram di seluruh permukaan jagat Senja telah menjelang tiba Sesosok bayangan yang memajang tiba-tiba muncul di atas permukaan tanah Ku si hang dengan mim bawa si nona yang tertidur pulas sedang berjalan pelan menelusuri jalan Rupanya ku si hang sedang mim bopeng im yang cu menuju ke arah kota Dia hendak menuju ke gedung yang seram dan terpencil untuk mimohonkan pertolongan bagi gadis itu Tapi gedung yang besar dan lebar itu ditemukan berada dalam keadaan kosong tanpa penghuni Meskipun barang-barang keperluan sehari-hari masih terlihat dalam ruangan itu Akan tetapi tak sesosok bayangan manusia pun yang mengampai aka Bahkan si bocah lelaki itu pun tak diketahui sudah pergi kemana Dia harus menunggu selama berjaem-jaem lamanya sebelum mim bopeng kembali im nyancu dan berlalu dari situ Tapi dari sementara kawanan jago yang berbisik-bisik Dia mendapat tahu kalau malah em nanti dilembah ye ucu wikok di luar kota sana akan terjadi suatu pertarungan sengit Sekawanan jago-jago persilatan di dunia saat ini hendak mengerubuti seorang manusia berkerudung warni-warni Maka ku si hang lantas teringat akan manusia aneh dalam gedung menyeramkan itu Siapa tahu kalau dia pun telah berangkat ke lembah ye ucu wikok untuk menonton keramaian Karena berpendapat demikian, ku si hang dengan mim bopeng im nyancu segera berangkat menuju ke lembah tersebut Dia berharap bisa menjumpai si bocah itu lagi Kemudian mim mohon kepadanya agar mim perkenalkan manusia aneh itu kepadanya Begitulah, sambil mim bopeng im nyancu dan menyanyikan lagu dendam sejagat selangkah demi selangkah Ku si hang berjalan menyelusuri hutan yang sepi Suara nyanyian yang mengenaskan itu dengan cepat menembahkan suasana yang mi medihkan disenja itu Sebagaimana diketahui, baik-baik dalam lagu denda em sejagat yang dibawakan ku si hang itu Sesungguhnya mengandung arti yang sangat mendala em, itulah sebabnya dia berjalan sambil menyanyikan lagu itu Dia tak tahu di manakah letak lembah ye ucu wikok tersebut, maka dia ingin mimancing kedatangan para jago Persilatan tersebut dengan lagunya, agar merekalah yang memberi petunjuk kepadanya di mtana letak ye ucu wikok yang dimaksudkan Padahal, ingatan semacam itu sangat berbahaya, sebab jago persilatan di dunia sekarang menaruh perasaan dendam dan permusuhan terhadapnya Mereka sangat berharap dapat mengetahui jejaknya, bahkan tidak berada di bawah manusia berkerudung itu Penampilannya secara sengaja sekarang sudah dapat dipastikan akan mimancing datangnya keributan dari kawanan jago persilatan tersebut Di saat suara nyanyiannya belum selesai dibawakan Suara pekikan-pekikan nyaring secara tiba-tiba berkumdang dari lembah berbukit di sebelah depan situ Menyusul kemudian terlihat ada empat sosok bayangan manusia yang meluncur ke hadapan ku si hang dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat Salah satu di antaranya yang berwarna abu-abu paling cepat bergerak, seperti hembusan angin lembut dalam sekejap metel, telah teiba di tempat tujuan Dia adalah seorang sastrawan setengah umur yang berwajah tampan, berparas putih dan menggembol sebilah pedang berwarna hitam di punggungnya Orang itu bukan lain adalah salah seorang di antara dua murid murtad bunji keansu, yakni tibok sin kiaem, pedang sakti kayu besi, cupok Sereet, sereet, sereet secara beruntun dari arah belakang berdatangan lagi tiga sosok bayangan manusia Kakek yang kurus lagi pendek, dia adalah yang cu nomor satu dari ruang sin hawe etam dalam perkumpulan bansia kau yang terkenal karena kelihayan ilmu silatnya serta kesaktian gerakan tubuhnya Kuntian Chiang Tan Hong Lun Dua orang sisanya adalah manusia aneh bertubuh kurus kering yang berperawakan jangkung, dandanannya aneh, gerak-geriknya Kebanci-bancian, mereka tak lain adalah dua orang pelindung hukum kesayangan dari tibok sin kiaem, cupok Si kakek berjubah merah darah yang berada di sebelah kiri adalah Ang Yang Kui, Seran Merah, Sin Sausi Sedang kakek-kakek berbaju hijau yang berada di sebelah kanan bernama Lik Imwok Si, Setan Hijau, Sineng Siang Kedua orang itu bersaudara, ilmu silatnya lihai dan keji, mereka termasuk manusia penting dalam perkumpulan bansia kau Setelah menyaksikan orang-orang munculkan diri di hadapannya sekarang terasa bergidik juga hatiku si hang dibuatnya Sebab dia cukup menyadari kalau ilmu silat yang dimiliki keempat orang itu benar-benar luar biasa hebatnya Dalam sekilas lintas pemeriksaannya dia sudah merasakan kalau di antara beberapa orang yang hadir Maka tenaga adalah M yang dimiliki tibok sin kiaem cupok termasuk yang paling hebat Mi buat orang sukar untuk mengukur sampai di manakah taraf kepandayan yang sebenarnya Kemudian orang yang menempati urutan kedua adalah si kakek kurus dan pendek itu Kuntian Chi yang tan Honglun tapi sewaktu ku si hang menyaksikan dandanannya Hanya menempati urutan ketiga adalah M perkumpulan bansia kau Hal ini Mi buatnya tercengang dan tidakkah habis mengerti Ketika sinar mati ku si hang dialihkan ke wajah kuntian Chi yang tan Honglun tadi Kebetulan sekali sorot matanya juga lagi Mi mandang ke arahnya Ku si hang dapat menyaksikan dengan jelas sorot matanya yang tajam Namun hal ini semakin Mi buatnya merasa keheranan Mendadak si pedang sakti kayu besi cupok mendengus dingin Kemudian tegurnya, barusan kau yang Mi bawakan lagu denda M sejaga itu Dengan wajah sedingin es, ku si hang Mi memperhatikan beberapa kejap pula ke arahnya Kemudian Mi nyahut, kalau benar kenapa Kalau tibak kenapa sorot mata pedang sakti kayu besi cupok yang tajam Mendadak Mi mancarkan sinar kebuasan Dia menelit itu buh ku si hang beberapa kejap lalu memperhatikan pula Im nyancu yang berada dalam botpongan Sekilas perasaan tercengang sempat menghiasi raut wajahnya Tiba-tiba ia mendungakan kepalanya, lalu Mim perdengarkan suara tertawanya yang menyeramkan Suara tertawanya sangat keras, memekikan telinga, menggetarkan sukma dan seakan-akan menggoncangkan seluruh jagad Dalam gelap tertawa tersebut, terdengar pula nada angkuh, sombong, takabur dan kejahnya yang sukar dilukiskan dengan kata-kata Mendadak ia berhenti tertawa Maaf, maaf tanda seru-serunya kemudian lantang Sesudah berhenti si jenak, lanjutnya kembali Kalau begitu, kaulah yang disebut lenghun koaisen ku sute yang namanya menggetarkan dunia perselatan dewasa ini Harapka surimi maafkan sikapku yang punya metu, tak mengenal bukit taisan Harapku sute sudimi maafkan ku si hang merasakan darah yang mengalir dalam tubuhnya mendidih keras Ia benar-benar sangat gelusar sesudah mendengar gelap tertawanya yang aneh, terutama ucapannya barusan Dengan cepat dia menghimpun segenap tenaga yang dimilikinya dan berusaha untuk menenangkan perasaan hatinya yang bergolak Selang beberapa saat kemudian, dia baru berseru dengan perasaan terperanjat Jadi kau adalah pedang sakti kayu besi cupok Sekali lagi pedang sakti kayu besi cupok mendengarkan kepalanya dan tertawa seram Haah, 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 mi lupakan kami berdua Rupanya, dia masih belum Mencorong sinar buas yang menggidikan hati dari balik matuku si hang Dia mendengus dingin, kemudian dengan nada sinis dan sama sekali tak berperasaan teriaknya Murid Nur Haka, hari ini kau tak akan lolos dari kematian Bersiap-siaplah untuk mampus tibok sin kia em Pedang sakti kayu besi cupok mengulungkan sekulung senyuman yang sinis lagi licik Heah, 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 padahal kita sesama saudara seperguruan baru pertama kali ini bersuah Buat apa kau mi letopti aku dengan wajah gusar? Heeh, heeh, tolong tanya apakah belakangan ini suhu dia orang tua berada dalam keadaan sehat Walafiat sekali lagi ku si hang merasakan darah yang mengalir di dalam gadanya mendidih keras Dia betul-betul tak sanggup untuk mengendalikan kobaran hawa amarahnya lagi Dengan suara yang keras, dia mim bentak nyaring Kau bajingan keparat yang tak tahu malu Bila kau masih memiliki sedikit perasaan saja Tak mungkin kau akan berbuat bejat dengan menghianati perguruanmu Pedang sakti kayu besi cupok kembali mendahai em beberapa kali Dengan senyum tak senyum katanya Kusute, kau memang seorang manusia yang benar-benar lupa budi Seandainya kami dua bersaudara tidak meninggalkan perguruan Bagaimana mungkin kau bisa menjadi hebat dan lihai seperti hari ini? Heeh, 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 apakah suhu sudah berangkat ke ala embaka untuk beristirahat selamanya? Terima kasih telah menonton!